Ya, Bapak Saudara-saudara sekalian Kesempatan ini saya ingin sampaikan beberapa nasihat Bukan nasihat Ustadz, tapi nasihat agama Yang pertama, kedua mempelai Menikah luruskan niat Umumnya anak muda menikah dia bayangkan tempat tidur Kalau tempat tidur kau bayangkan untuk menikah maka siap-siap kau kecewa Kenapa? Nikmatnya itu hanya sebentara Begitu sebentarnya yang namanya tempat tidur Maka disebut bulan madu Tidak dikatakan tahun madu Karena sebentar saja Maka Nabi katakan nikahilah seseorang karena empat hal Yang pertama, nikahi kalau dia laki-laki Ali, nikahi dia karena kecantikannya Ini penting cantik Kenapa? Hampir 24 jam di depan kita Baru bangun dia Mau tidur dia lagi di depan kita Mau makan ada lagi nih di depan kita Pulang kantor dia lagi Jadi kalau jelek Cepat kita bosan Maka penting itu cantik Ternyata, oh ternyata Cantik tidak boleh menjadi ukuran utama Kenapa? Cantik ada batasnya Bahkan zaman di gelita sisa sekarang ini Bisa jadi cantik di Youtube Cantik di Instagram Cantik di Facebook Ternyata aslinya hancur Kenapa? Ada kamera 360 Putih mukanya, hitam lehernya Cantik memang dia kalau di Facebook Tapi ketika diketemu aslinya Jelek Maka kecantikan ada batasnya Oke lah original Original kecantikannya Sweet 17 kau cantik 20 tahun kau cantik 17 tahun kau cantik Tapi balik itu angka 17 71 Masih cantik Tidak lagi Biar kau pakai dandan-dandan apa Kalau sudah keriput Hancur itu cantiknya Yang kedua Kata Nabi Nikahilah dia karena keturunannya Wajib kita lihat keturunannya Tapi oh ternyata Ternyata tidak boleh jadi prioritas Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi Anaknya pengkhianat Anaknya Nabi Nuh Ada orang bapaknya Pengkhianat Anaknya jadi Nabi Ibrahim AS Boleh melihat keturunannya Tapi tidak boleh menjadi prioritas Kenapa? Karena ada orang bapaknya Ulama Anaknya jadi penipu Yang ketiga kata Nabi Nikahilah seseorang Karena kekayaannya Penting ini kekayaan Itulah orang bugis katakan Kalau kau mau menikah Lihat kamu apa Yang kamu bisa hidup disitu Tapi ternyata Oh ternyata Tidak boleh jadi prioritas Kenapa? Harga diri seorang laki-laki Jangan kugantungkan hidupmu Sama mertuamu InsyaAllah Kalau orang bugis tidak Bapak saya sempurna Sampaikan kepada Orang tua mempelai InsyaAllah Bapak tidak dikecewakan Oleh saudara Ali Setau saya Yang selihat secara kasat mata Langka juga Laki-laki seperti Ali Punya prinsip hidup Jujur Dan jangan coba-coba Kalau mau dibilang Bohong InsyaAllah Tidak akan Bapak temui disitu Prinsip hidup Yang paling penting Bagi laki-laki Adalah tegas Ketika dia punya ketegasan Punya prinsip hidup InsyaAllah Anaknya Bapak akan dilindungi Yang keempat Kata Nabi Nikahi karena agamanya Bertanya mahasiswa Saya diunas Ustaz Kenapa agama nomor empat Mestinya kan nomor satu Jangan salah paham Agama betul nomor empat Tapi dia tidak titik disitu Koma Utamakan agamanya Karena dengan agama Kau dapat semuanya Mendapat perempuan yang cantik Keturunan baik-baik Anak orang kaya Penghapal Quran Rasanya kalau ada Seratus cewek Belum tentu ada satu Ada yang cantik mukanya Hancur ahlaknya Ada yang ahlaknya baik Mukanya kesurupan Jadi untuk cari sempurna ini Sangat jarang Kalau ada perempuan di Dumai ini Ya sudah lah cantik Anak orang kaya Keturunan baik-baik Hapal Quran Kalau ada Tunjukkan saya Saya juga masih mau Iya kan Sangat sulat Susah Maka Nabi katakan Utamakan agamanya Dengan agama Insya Allah Mukanya tidak cantik Tutur kata dan ahlaknya Mempercantik itu Dia tidak kaya Tapi ahlaknya baik Dengan ahlak baik Memperkaya dirinya Dia tidak terlalu Keturunan baik-baik Tapi dia sendiri yang baik Agamanya Maka dia akan Memperbaiki keluarganya Nah ibu bapak Kita kan mau semuanya Saya pernah rasakan pak Saya dulu sebelum menikah 7 tahun Saya sengsara cari istri Saya cari yang tinggi Karena saya pendek Begitu saya dapat Cewek cantik Putih Bersih Tinggi Saya bilang sama teman saya Enaknya jadi istri ini Memperbaiki keturunan Dia dengar rupanya Dia balik sama saya Ayo kau rusak keturunanku Saya cari yang tinggi Saya cari yang kerja Saya cari yang cantik Keturunan baik-baik Tidak dapat-dapat Akhirnya saya luruskan Niat saya Ya Allah Saya cari penghapal Quran Alhamdulillah Saya luruskan niat saya Eh Dapatlah yang baik Penghapal Quran Keturunan baik-baik Cantik juga Bahkan saya waktu Menikah Saya tidak pernah melihatnya Tidak pernah tahu Tidak pernah lihat fotonya Hanya sekali Saya ketemu ibunya Hari Ahad Saya ketemu Jumat saya melamar Begitu saya lamar Dia bilang ibunya Alhamdulillah Memang saya ketika Haji Umrah Saya nasar Siapapun yang lamar Anakku Kalau baik agamanya Saya terima Dalam hatiku aman Masuk gigi satu Aman Alhamdulillah Maka adik-adik ini Yang masih jomlo-jomlo Pisabilillah Kalau kau mau menikah Jangan lihat cantiknya Jangan lihat keturunannya Baik-baik Jangan lihat itu saja Tapi utamakan agamanya Karena dengan agama Kau akan dapat Semu-semuanya Nih ya Yang kedua Nasihat buat pengantin Ya Nasihat buat pengantin Besok-besok Kalau kau mau bahagia Rumusnya adalah Birrul Walidain Muliakan orang tua Muliakan orang tua Maka Dinda Ali Selesai kau nikah ini Nasihat istrimu baik-baik Saya selesai nikah Saya bilang sama istri saya Boleh kau marah sama saya Boleh kau maki-maki saya Boleh kau hina saya Boleh kau lempar Kepalaku yang penting Tak kena Satu yang tidak boleh Jangan kau pernah hina Orang tuaku Sampaikan itu Ya Karena kadangkala Ada suami Durhaka sama orang tuanya Gara-gara istrinya Yang tidak bisa menerima Takdir orang tuanya Itu camkan baik-baik Tidak ada kebahagiaan Dalam rumah tanggamu Kalau orang tuamu kau hina Tidak ada kebahagiaan Dan berkah Allah Dalam rumah tanggamu Kalau orang tuamu kau tidak Serpis baik-baik Tidak usah kau cari muka Sama wali kota Tidak usah kau cari muka Sama keluar gamu Yang gota DPR Tidak usah kau cari muka Sama keluar gamu Yang pejabat Kau mau bahagia Muliakan orang tuamu Maka prakteknya Datang orang tuanya Ali PJ Maka Berikan kalau ada rejeki Ah si Fina yang datang Bu Pak Ini ada duit 50 ribu Allah tidak lihat nilainya Allah tidak lihat banyaknya Yang Allah lihat adalah Niatmu untuk memuliakan orang tua Orang tuanya Fina yang datang Ali yang maju Nah bu Ini Jangan malah sembunyi-sembunyi Datang orang tuanya Ali Ali kasih Mamaknya Mak ini mak Mak jangan kasihlah istriku Ah sudah salah itu Ya Maka muliakan orang tuamu Insya Allah Ridallah Fi ridal walidain Suktillah Fi suktil walidain Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua Ingat Ya Nah buat Fina Mungkin pernah baca kisahnya sahabat nabi Pergi suaminya perang Pergi suaminya perang Dipesan sama suaminya Jangan pernah kau keluar rumah Sebelum saya pulang dari perang Pergi suaminya Ternyata orang tuanya sakit Datang tetangganya Bu Kau datang lah Lihat orang tuamu Sakit itu ibumu Suami saya pergi perang Dipesan gak boleh pulang Gak boleh keluar sebelum pulang Sudah Datang lagi Sakaratil maut Datang lagi Panggil Eh bu Kau pergi lihat orang tuamu Sudah Sakaratil maut Suami saya belum pulang Datang lagi ketika meninggal Eh kau datanglah terakhir kalinya Ibumu sudah meninggal Mohon maaf Suami saya belum pulang Marahlah utusan ini Lapor kepada nabi Ya Rasulullah tetangga saya Keterlaluan Mulai sakit Sakaratil maut Sampai meninggal ibunya Dia tidak datang besuk orang tuanya Kata nabi kurang ajar Betul itu anak Kenapa bisa begitu Katanya dipesan sama suaminya Yang lagi pergi perang Jangan keluar rumah sebelum pulang Dari medan perang Mendengar ini Apakah nabi marah Subhanallah Nabi justru menjelaskan Alhamdulillah Diampuni dosa ibu yang meninggal Karena punya anak Yang tak terhadap Perintah suaminya Ibu-ibu Prestasi ibu Bukan jadi anggota DPR Prestasi ibu Bukan jadi pejabat Prestasi ibu Ada pada suami Fungsi utama suami Bukan cari nafkah Fungsi utama suami Bagi seorang istri Mencari ridhanya Kalau ridhanya Suami kau dapat Kau akan gampang Masuk pintu sorga Kan perempuan itu Gampang sekali Masuk pintu sorga Empat saja syaratnya Satu sholat Dua puasa ramadhan Tiga jaga harga diri Dan keluargamu Empat Patuhi perintah suamimu Kalau ini empat Kau lakukan Kata nabi Tuh Tujuh pintu sorga Taduhulul jannat Bissalam Kau masuk pintu sorga Dari anak arah saja Banyak orang Sukses di kantor Hebat kerjanya Banyak duitnya Tapi nalantarkan Kewajiban suaminya Kepada suaminya Maka demi Allah Kata nabi Jangankan masuk Sorga perempuan Seperti itu Baunya sorga Kau tidak dapat Maka Devina Mulai hari ini Kewajibanmu Memuliakan suamimu Kemana orang tua Orang tua Ketika sudah Bertentangan Dengan perintah Suami Maka lebih utama Mengikuti perintah suami Kenapa? Karena sudah diserahkan Ijab Kabul Bapak tadi lihat itu Ijab Kabul Namanya penyerahan Ibaratnya Nah Ali Ini mobil saya Saya kasih kau Silahkan kau pakai Semang mau Tapi dengan catatan Jangan langgar agama Selama tidak melanggar agama Kau boleh Apakan saja ini mobil Besok-besok Ternyata Mau diambil mobilnya Tidak boleh lagi Kenapa sudah diserahkan Kecuali si Ali Yang kembalikan itu Mobil kepada orang tuanya Nah itu ya Lebih utama Memuliakan suami Tapi insya Allah Tidak akan pernah terjadi Misalnya Bina Kali Saya mau pulang dulu Tengok orang tua saya Tidak mungkin Tidak usah kau pergi Tidak mungkin Tidak mungkin Selama itu tidak bertentangan agama Insya Allah Tidak akan diberatkan Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Ini banyak yang saya mau sampaikan Tapi waktu yang terbatas ya Ini nasihat buat pengantin Sekarang nasihat buat kita Ini yang datang Satu Biasanya kalau ada cara pengantin begini Banyak yang pulang bawa dosa Kenapa pulang bawa dosa Datang mencelah caranya orang Sampai kue-kuenya pun dicelah Kayak basi Padahal membungkus Ibu-ibu Kolombus Tahu Kolombus Kolompo ibu-ibu pun membungkus Tidak boleh ibu bungkus itu makanan Kalau ada seperti ini ya Meskipun ibu saudara sama yang punya cara Besok kita lihat Tidak boleh ibu Biasa hilang piring Hilang sendok Dia bawa dengan piring-piringnya Itu haram itu ibu Ibu sama Bawa makanan haram ke rumah Sama daging babi kau bawa untuk anakmu Tidak boleh ngambil tanpa izin Meskipun keluarga kita yang pengantin Yang kedua Biasanya kalau ada pengantin Banyak yang ibu-ibu tidak solat Coba kita lihat besok Gara-gara apa? Make up Dia kira tembok mukanya Coklat biru, abu-abu, krim Wah Masya Allah Apalagi penyebab ibu-abunya tidak solat Gara-gara jilbab Jilbab sakratil maut Coklat biru, abu-abu, kuning Dikasih miring lagi sedikit Ada kayak pohon-pohon di belakangnya Allah Allah Dia bilang suaminya Kau pergi solat Saya kasih habis duit saya 50 juta Untuk umrah Kau pulang umrah Tidak solat Apa? Kata istrinya Eh kau sadar pak Saya sadar Saya suruh kau solat Pilih solat Dia bilang istrinya Eh ini kau lihat jilbabku Dua jam dipakai ini Jangan sampai ada seperti itu besok Bagaimana pengantin mau berkah caranya Kalau lebih banyak tamunya Tidak solat Daripada yang solat Yang ketiga Biasanya acara pengantin seperti besok Banyak pratek mubasir Ya Terutama air-air gelas Terus saya lihat Belum habis Nyucuk lagi gelas yang lain Ya Jangan Habiskan dulu Itu uang semua yang punya acara Hanya satu iris Kau bisa makan telur Jangan ambil yang banyak Ambil-ambil Satu tusuk Dia bisa makan sate Dia ambil tiga tusuk Dua tusuk Jadi sisa itu Mubasir Uangnya orang sia-sia Lebih kau nambah daripada Kau ngambil banyak-banyak Ada juga orang pengantin Pergi pengantin Itu kayak porsi mengamuk Dia ambil Besar betul Tinggi betul piringnya Nggak habis juga Lebih kau nomboh Nggak ada yang suruh nomboh ustad Ya suruh sendiri Saya biasa kalau Sedikit aja dulu saya ambil Eh ternyata enak Baru saya bilang ustad Tambah ustad Eh mari-mari Coba Jangan sampai kita buang-buang Itu mubasir Yang empat Biasanya kalau ada Cara pengantin seperti ini Besok kita lihat Biasa banyak tersinggung pulang Kenapa tersinggung pulang Merasa tidak dilayani Ya Oh jauh-jauh Saya dari pekan baru Habis duit saya Pesawat Sampai disini Tidak diurus dengan baik Tidak mungkin Yang punya acara Melayani ibu sepenuh hati Kenapa Ya jamaahnya banyak Tamunya banyak Jadi kita ngerti aja Sampai ada yang pulang Ngambek Tidak mau lagi saya ke sana Kenapa Tidak mati saya jauh-jauh Pakai baju baru Tidak kena syuting Gara-gara syuting Dia ngambek Ya ibu bapak Saudara-saudara sekalian Nah Akhirnya Adik Vina dengan PJ Kamu akan mengalami nanti geger budaya Ya Sentuhan Persentuhan budaya yang berat Itu pasti ada konflik Pasti Ya Kalau tadi selama ke pacaran Semua yang enak-enak Ngomongnya Iya kak Iya dinda Hati-hati Ada batu Itu waktu pacaran Salam sayang selalu Itu waktu digoda Tiap malam video call Ya sayangku Sudah ada anakmu dua Mulai aslinya keluar Jatuh setirnya Dimana aku simpan matamu dong Nah itu-itu Kalau mulai asli Nah budaya ini Akan ikut menentukan Saya lihat tadi Kalau budaya tadi Apa itu Berbalas pantun Saya bilang Kalau di Sulawesi Nggak jadi pengantin Kalau begini Nggak ada yang bisa Balas-balas pantun Ternyata ya Inilah budaya Nah maka Kuncinya adalah Sabar Ya Ketika terjadi Konflik dalam rumah tangga Dua rumusnya Ibu-ibu dengar ini Ya Ini pengantin-pengantin Baru juga kita semua ini ya Ada yang baru 10 tahun Ada baru dua anaknya Pengantin baru juga namanya ya Nah ketika ada masalah Ini kesalahan kita Ibu-ibu banyak apa Ada masalahnya Curhatnya di Facebook Ada masalahnya Curhatnya di WhatsApp Dia berdoa Tapi di medsos Ya Allah lindungi suamiku Ya Allah bukakan rezekinya suamiku Si ibu betul itu Tuhan Mau baca statusmu Ketika ada masalah Katanya Allah Dalam Al-Quran Ada masalahmu Suamimu nakal Suamimu selingkuh Tidak usah curhat sama orang lain Ini ibu-ibu gampang betul Dia curhat sama tetangganya Ngapain kau cerita masalah Rumah tanggamu ke tetangga Besok-besok Ada Fina bertengkar sama suami Jangan terlalu cepat cerita sama orang tua Langsung kau curhat sama orang tuamu Kau telpon menangis-nangis Nah Besok Dua minggu kemudian Akarp lagi Apalagi kau sudah ungkap semua kejelekan suamimu Tidak usah Ada masalahmu Kata Allah Istah'inu Bisabari Wasalah Sabar Perbaiki solatmu Saya yang selesaikan masalahmu Bagaimana itu sabar Aplikasinya Oh saya tidak sangka Istriku begini Oh saya tidak sangka Suamiku begini Oh saya tidak sangka Mertuaku begini Tapi itulah jodohmu Maka lebih kau ucapkan Inna lillahi Wa inna ilaihi Raju'un Banyak rumah tangga yang akhirnya hancur Gara-gara terlalu cepat curhat sama orang lain Curhatnya lebih parah di medsos 500 temanmu di medsos 500 yang tahu rahasia keluarga Tidak usah kau cerita sama orang lain Tidak mungkin dia cerita saya Ustaz Dia masih sepupu saya Siapa yang menghalangi Nabi dakwa awal-awalnya Abu Sofyan Siapa itu Abu Sofyan Sepupu satu kalinya Nabi Tidak mungkinlah dia cerita saya Ustaz Dia masih saudara saya Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur Saudaranya Tidak mungkinlah dia begitu Dia macik saya Dia pacik saya Saudara bapak saya Siapa Abu Lahab Saudaranya bapaknya Nabi Jadi Barangkali ketika kondisi normal rumah tanggamu Tidak ada yang sentimen Tapi ketika kondisinya lain dari yang biasa Dia lihat rumah tanggamu bahagia Dia lihat rumah tanggamu kaya Dia miskin saudaramu Saudara sekandung Belum tentu dia baik Ada namanya Dengki Ini setan masuk Dia hasutlah kau Ketika situasinya lagi Labil emosimu Kau tidak stabil marahmu Datang saudaramu Belum tentu niatnya baik Dia mau sama Nasibnya sama kamu Susah juga rumah tanggamu Maka dia hasut kau yang tidak benar Maka ada masalahmu Jangan curhat sama manusia Tidak usah Lebih kau curhat kepada Allah Bangun solat tengah malam Ngadu kepada Allah Termasuk ibu-ibu ini Yang sudah mulai tua Muka-muka sakaratil maut Suami mulai lain-lain Tidak usah kau curhat sama orang lain Curhat kepada Allah Ya Allah Ya Allah Engkau yang memelihara suami saya Ya Allah Lindungi suami saya Ya Allah Bahagiakan rumah tangga saya Allah sudah janji Uda'uni Astajiblakum Mintaku sama saya Pasti saya kasih Itu janji Allah Ya Maka ibu-ibu Saya yakin disini Semua punya rumah Ada ke rumah tangga Yang tidak ada masalahnya Kira-kira ada rumah tangga Yang tidak ada masalahnya Tidak mungkin Jangankan manusia biasa Nabi saja ada masalahnya Dalam rumah tangga Dalam struktur keluarga Nabi diusir Diusir dari Mekah kan Hijrah ke Madinah Siapa yang usir Bukan orang lain Siapa Pamannya sendiri Dalam ekonomi Apa Nabi kaya Tidak Hadijah tadinya kaya Miskin setelah bersuamikan Rasulullah Sampai dijelaskan Pernah tiga hari tiga malam Tidak makan Itu Nabi Dalam kesetiaan rumah tangga Nabi pernah diuji Dengan kesabarannya Dengan cara apa Aisha di fitnes selingkuh Itu Nabi Apalagi kita Ada yang bilang sama Ustadz Hebat betul rumah tangganya Kenapa Bahagianya rumah tangganya Kenapa kau tahu Itu foto-fotonya di Facebook Romantisnya Ya itu foto di Facebook Berapa menit kita bisa bikin Bodoh itu namanya Kalau bertengkar dia share di Facebook Beleng-beleng namanya itu Tidak mungkin lah Semua yang baik-baik Maka Begitu ada masalah Sabar saja Yang kedua Perbaiki sholat Nah ini sholat yang jadi masalah Ya Apalagi kalau pengantin baru Subuh terutama Allah kasih toleransi Tapi sekarang sudah modern pak Ada air hangat Ada air Sudah Tidak seperti pengantin baru dulu kan Rumah tidak ada kamarnya Tamu satu minggu baru pulang Bingung kita pak Mau cari kamar tidak ada Malu-malu lagi Kamar mandinya dibawa pula Mau mandi dilihat jauh rembasa kepala Nah sekarang aman Satu kamar Sudah ada kamar mandinya di dalam Pun kalau kenapa malu Kenapa mesti malu Ini sudah halal Ya Nah ibu bapak Saudara-saudara sekalian Banyak yang ingin kita sampaikan Tapi waktu yang terbatas Ada yang saya lupa satu Satu lagi Adinda Ali Besok-besok kalau marah Jangan gampang bilang talak Ini dengar semua laki-laki Ya Marah Jangan gampang bilang talak Misal kau bertengkar Langsung kau bilang Saya talak kamu Jatuh talak satu Artinya masih boleh campur Damai malamnya masih boleh campur Tapi ketika kau bilang Saya talak kamu Lima menit kau banting pintu Saya talak kamu Jatuh talak dua Artinya Kamu tidak boleh campur Sebelum nikah ulang Panggil dua saksi Ibu bapaknya Ada mahar Ijab kabul Baru boleh campur Nikah ulang Kalau kau tidak Nikah ulang campur Sama hukumnya kau berzina Bagaimana kalau Saya talak kamu Lima menit kau Saya talak betul kau Keluar dari rumahnya dia Banti pintu Saya talak kau Cilaka Jatuh talak tiga Artinya apa Harus cerai dulu Baik-baik Lalu dia nikah dengan Dia menunggu tiga bulan Lalu menikah dengan Laki-laki lain Ternyata tidak cocok Ternyata tidak cocok Dia cerai dengan Laki-laki tersebut Kau harus menunggu lagi Tiga kali haid Baru kau nikah kembali Hati-hati bilang talak Bagaimana kalau Perempuan bilang talak Talakka 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 Biar sampai di atas pantatnya Kenapa Kenapa talak ada pada Laki-laki Bukan sama perempuan Maka bapak ibu Yang gampang-gampang Bapak-bapak yang gampang marah Jangan kau gampang bilang talak Marah bagaimanapun Jangan bilang talak Kalau dia bilang istrimu Antara Kas kembali saya ke rumahku Oke saya kembalikan kau ke rumahmu Saya ikut ke mertuaku Anda jangan masalah seperti itu ya Besok-besok Ali cari harta Jangan menghalalkan segala cara Tapi insyaAllah Saya tahu betul ini Vijay atau Ali Sangat disiplin dalam soal Halal atau haram InsyaAllah Demikian mudah-mudahan Ada manfaat Sebelum kita akhiri Mari kita kirimkan Suratul Fatihah Kaudara Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hasiat dan keutamannya Kita ikhlaskan Untuk kedua mempelai Mudah-mudahan Menjadi keluarga Sakina mawadda wa rahmah Diperkumpulkan Bukan cuma di dunia Tapi insyaAllah Sampai di akhirat kelak Lah adatina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sayang Terima kasih.